hai 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 assalamualaikum selamat siang selamat datang ke channel Kak Mia apa kabar sahabat Kak Mia harap sahabat semula dalam keadaan sehat ya sahabat siang ni Kak Mia nak masak ikan kari ni ikan yang Kak Mia beli dekat pasar tu ikan panjang tu Kak Mia pun tak tahu ikan apa nama dia ni Kak Mia nak masak kari ni ada ikan ni terung ni kacang botol eh kacang botol ni kacang bendi ni serbuk kari kita ada serbuk kari ikan ni Kak Mia nak potong-potong dulu lah bawang merah halia ni bawang merah bawang putih halia ah sekarang kita pasang api dulu ya kita menumis eh minyak lah tu eh tak tahu yang kacang ni sekarang kita nak tumis ya sobat semua sekarang kita masuk minyak minyak masak kari ni simple je ya aa daun kari pun tak ada aa daun kari pun tak ada ada dekat bawah tapi malas nak turun ambik aa sekarang kita masuk ya tak ni Kak Mia tak eh tak banyak rempah ya hmm jadi sambat aa bawang kita dah wangi sekarang Kak Mia masuk aa serbuk kari yang kita dah bancul lah aa ini serbuk kari ikan aa yang satu paket tadi kecil tu Kak Mia pakai semua lepas tu Kak Mia tambah serbuk kari daging masuk masuk Kak Mia tambah dalam 2 sudu lagi ni ada orang kalau masak kari ikan aa dia suka letak halba kalau Kak Mia aa kalau Kak Mia aa Kak Mia tak letak nah sebab orang rumah Kak Mia ni tak suka rempah tak berapa suka rempah aa yang banyak kita tumis kari dia dulu ni Kak Mia tambah serbuk kunyit ambil dia cantik nah kita tumis dulu sekarang kita tambahkan air sekarang kita tambahkan air ni memang masak macam ni eh paling simple sahabat semua aa sekarang Kak Mia nak masuk ikan lah ni kepala dia sahabat ni kepala dia sahabat ni kepala dia sahabat ni pertama kali ya Kak Mia masak ikan ni kita perasakan ya ni Kak Mia letak garam aa kita letak sikit je dulu kita letak serbuk rasa kita biarkan dulu ikan dia masak nanti kita tambah sayur ok sahabat ok sahabat sekarang kita potong-potong terung dia lah so pun kecik macam bendi ni Kak Mia tak potong ni sebab Kak Mia tak suka di blend dia haa haa Kak Mia masuk sebije sebije je haa 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 apa tu tapi semua ikan kita tu aa dah dekat nak masak haa sekarang Kak Mia masuk santannya haa haa kenapa Kak Mia masuk santan awal sebelum sayur haa Kak Mia nak dia santan dia masak biar dia tak cepat basi haa tak nak sayur dia lembek lah ni nak tambah air lagi sikit haa sebab semua sekarang Kak Mia masuk aa air asam jawa ya haa 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 sekarang Kak Mia nak masuk sayur-sayur lah haa haa mula Kak Mia masuk terung haa Kak Mia masuk haa kacang bendi haa ni banyak sayur dia ya haa haa Kak Mia masak satu lauk ni je ni cili dia ni ni ada ikan dah ada sayur haa haa cukuplah satu lauk haa naik 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 ya sahabat haa Kak Mia nak rasa dulu dah masing ke belum Bismillah 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 randall rahim i aa beza namasku kan temga kak mia tambah gula memang muda ini maaf sikit. Barulah sedap kan? Ini kita tinggal tunggu sayur dia masak lah. Sampai semua kita tengok sayur dia dulu. Kalau sayur dia dah masak kita boleh tutup api. Ya, sahabat semua nampaknya sayur dia dah masak kita rasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sahabat, mantap. Ni dah boleh tutup api. Dah cukup rasa tutup apilah. Kak Mi sebenarnya nak rasa, nak tengok isi ikan tu. Sebab Kak Mi memang tak pernah makan. ada yang kata banyak tulang. Tak tahulah. Betul ke tak? Kita nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap jugak lah isi ikan ni. Memang ada ada tulang lah. Tapi dia tak sama dengan ikan susu. Ikan susu lagi banyak tulang. Ni tak berapa banyak lah. Sedapnya sama. Kalau ada roti canai ni. Ui, sedap makan dengan roti canai. Ya, sahabat semua. Karena ikan Kak Mi pun dah masak. Video kita cukup sampai di sini. Kak Mi nak ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton video Kak Mi. Kita jumpa video berikutnya. Tapi jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Jaga diri. Jaga kesehatan. jumpa lagi. Bye-bye. Misikan dia. selamat menikmati. Sampai jumpa lagi. Selamat menikmati. Salamat menikmati.